216 Fakta 3 Jurus Suasana di sekitar panggung yang luas itu melonjak banyak mata yang penasaran melihat ke arah pemuda tinggi dan kurus yang berdiri di atas panggung itu. Pemuda ini memiliki penampilan yang luar biasa. Dia mengenakan senyum tipis di wajahnya, dengan sikap tak kenal takut yang membuat banyak orang diam-diam mengangguk pada diri mereka sendiri. Terlepas dari hasilnya, setidaknya Mu Chen berani menerima pertarungan. Banyak yang akan menyetujuinya hanya karena keberaniannya. GG 1 Tawa gemericik. Adik laki-laki ini agak tampan. Akan lebih baik jika dia lebih kuat. Beberapa gadis cantik berkumpul, tertawa dengan mata penuh cinta pada pemuda itu. Jadi, ini adalah nomor satu dari kelompok pendatang baru. Mu Chen Mereka yang memperhatikan penampilan Mu Chen hanyalah sebagian kecil dari para gadis. Mayoritas kerumunan menyipitkan mata saat mereka memeriksa Mu Chen. Kekuatan tahap awal tahap transformasi surgawi. Bahkan untuk pendatang baru, tidak mungkin dia yang terbaik, bukan. Tapi sepertinya dia menjadi yang pertama. Sepertinya Mu Chen memiliki beberapa metode di lengan bajunya. Su Lingyer melihat ke arah Mu Chen. Yang terakhir berdiri dengan bangga di tengah panggung, tanpa rasa takut menghadap Li Suantong. Matanya yang menawan berbinar dan mulutnya yang kecil mengerut saat dia berkata, orang ini benar-benar datang. Jadi dia Mu Chen. Su Suan juga memeriksa Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia mengangguk, dia memiliki sikap yang cukup baik, tetap tenang saat menghadapi Li Suantong. Beberapa orang tua bahkan tidak bisa berbuat banyak. Kakak, tolong jangan meremehkannya. Meskipun kultifasinya hanya pada tahap awal tahap transformasi surgawi, dia tidak lemah. Bahkan tahap akhir tahap transformasi surgawi pun tidak bisa mendapatkan keuntungan darinya. Su Lingyer segera mengikuti. Oh. Sepertinya segalanya menjadi lebih menarik. Su Suan dengan ringan tersenyum dan melanjutkan, namun, itu tidak akan cukup untuk menghadapi Li Suantong. Aku tidak tahu bagaimana mereka akan berdebat, tapi tidak peduli bagaimana aku melihatnya, Li Suantong masih mutlak. Akan sangat sulit bagi Muchen untuk menggoyahkannya. Su Lingyer juga menghel tentu saja dia tahu kebenaran dalam kata-kata Su Suan, tetapi karena segala sesuatunya telah berkembang sejauh ini, semuanya harus bergantung pada Muchen, dirinya sendiri. Biarkan dia bertahan lebih lama. Bahkan jika dia kalah, tidak ada yang akan mengejeknya bagaimanapun, mereka berdua berada di level yang sama sekali berbeda. Bahkan jika Li Suantong menang, kontes itu tidak adil untuk memulai. Jadi dia adalah pemain baru yang dibicarakan semua orang, Muchen. He Yao yang berambut abu-abu menatap Muchen dengan senyum jahat di wajahnya, lalu tertawa ringan. Dari penampilannya, anak laki-laki itu tidak istimewa. He Yao tidak tahu mengapa Li Suantong repot-repot mengeluarkan pemberitahuan pertempuran secara pribadi. Di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, Anda bisa menghitung di satu sisi jumlah orang yang bisa mendapatkan perlakuan semacam itu. Di sisi lain, ketika Su King Ching melihat Muchen, dia menatapnya dengan gigi terkatuk rapat. Kebencian memenuhi matanya. Berpura-puralah sesukamu. Aku akan melihat bagaimana kamu akan berpura-pura setelah Li Suantong menghancurkanmu. Su Huang duduk di samping dengan ketidakpedulian di wajahnya. Matanya yang cekung memantulkan sinar cahaya yang tajam saat dia menatap Muchen. Lima jari mengetuk kursi batu dengan ringan, mengeluarkan suara ketukan yang tajam dan jelas. Di area sekitar belakang, Yang Hong, Mukui, dan Bing King juga hadir. Masalah dengan Li Suantong dan pemberitahuan pertempuran kepada Muchen telah banyak dibicarakan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Mereka juga ingin menyaksikan konfrontasi ini. Yang Hong jelas ada di sini untuk melihat Muchen pergi dalam keadaan menyesal sebaliknya. Mukui dan Bing King ingin melihat seberapa jauh Muchen bisa melangkah saat dihadapkan pada sosok berpengaruh sejati dari Akademi Spiritual Langit Utara, Li Suantong. Muchen yang sama yang telah membuat mereka merasa takut. Apakah dia akan dihancurkan? Ataukah dia akan menciptakan keajaiban? Mereka juga penasaran. Semua mata terfokus dan penuh dengan harapan terhadap dua sosok di tengah panggung pertarungan. Di bawah ekspresi waspada yang tak terhitung jumlahnya, kedua orang di tengah panggung suasana di sekitarnya membeku. Li Suantong masih menunjukkan ekspresi tenang dan tenang saat dia menatap Muchen dan berkata, Lum kamu tidak menolak pemberitahuan pertempuran. Keberanianmu masih mengagumkan. Terima kasih banyak atas pujian kakak senior Li Suantong. Muchen tersenyum tanpa komitmen namun, pupil hitamnya, tidak memiliki banyak senyuman di dalamnya. Sebaliknya, dia menatap Li Suantong dengan ketajaman di matanya dan perlahan berkata, Bagaimana seharusnya kita berdebat? Kakak senior Li Suantong, tolong katakan. Li Suantong segera menjatuhkan sikap acuh-ta'acuh. Yakinlah, saya tidak akan meninggalkan satu rute pun untuk Anda. Muchen tersenyum, kalau begitu kakak senior Li Suantong juga bisa yakin. Saya telah berjalan di cukup banyak rute kematian dan memiliki cukup banyak pengalaman. Karena aku, Muchen, telah datang hari ini, tentu saja aku akan menemanimu sampai akhir. Li Suantong mengangguk ringan, mengangkat kepalanya, dan melihat kelautan manusia. Pandangannya yang tajam menyapu mereka dan mendarat di suatu tempat. Seseorang seperti Li Suantong selalu menarik perhatian di sekitar sini banyak orang memperhatikan tindakannya ini. Di antara sekian banyak orang di kerumunan, perhatiannya akhirnya tertuju pada seorang gadis muda dengan kulit yang halus dan aura yang tenang. Apakah dia Luoli itu? Rumornya Li Suantong menyukainya. Melihatnya sekarang, sepertinya itu benar. Cek, cek. Penampilan dan aura seperti itu, dia memang memiliki kualitas terbaik. Di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, mungkin hanya susuan yang bisa bersaing dengannya di level manapun. Tidak heran jika para petinggi lama dan mahasiswa baru memperebutkan dia. Dia sudah menyebabkan ini di usia yang begitu muda akan seperti apa jadinya di masa depan. Siapa yang akan membiarkan gadis secantik itu pergi? Jejak keterkejutan terlintas di mata yang menemukan gadis berbaju hitam setelah itu, mereka hanya berbicara dengan suara pelan. Dia Luoli. Dia memang luar biasa. Su Suan juga menoleh dan matanya bersinar dengan sedikit keterkejutan. Ya, Su Lingir juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengakuinya. Dia pernah bertarung dengan Luoli sebelumnya dan tahu bahwa gadis itu tidak hanya cantik, dia juga sangat kuat. Mungkin dia menyembunyikan kekuatannya lebih dalam daripada Mu Chen. Biasanya, dia tidak akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, kecuali dalam situasi khusus. Saat semua orang memujinya, Su Qingqing tidak memiliki toleransi seperti itu dia menatap Luoli dengan mata cemburu. Penampilan dan sikap Luoli membuatnya malu dengan rasa rendah dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia marah atas penghinaan itu. Namun, Luoli hanya mengabaikan mata dari segala arah. Dia menatap balik ke arah Li Suantong dengan mata seperti kaca yang dingin. Wajahnya yang indah memiliki topeng dingin di atasnya. Sepertinya aku telah membuatnya marah, sekali lagi. Li Suantong tanpa daya mengangkat bahu dan mengalihkan pandangannya kembali ke Mu Chen, memang benar ada jarak yang cukup jauh di antara kita. Tapi aku tidak ingin semua orang mengatakan bahwa aku menindas yang lemah dengan keuntungan yang tidak adil. Jadi saya akan memberi Anda kesempatan dalam pertempuran ini. Tiga jurus. Li Suantong mengulurkan tiga jari. Dia menatap Mu Chen dan perlahan berkata, Ambil tiga jurus dariku dan itu akan menjadi kemenanganmu. Namun, saya akan melakukan yang terbaik. Apakah Anda bisa menerimanya tergantung pada diri Anda sendiri? Jadi, apakah kamu berani? Semua orang menyipitkan mata mereka ke arah panggung apa yang disebut fakta tiga jurus ini terlihat cukup sederhana, tetapi sebenarnya dipenuhi dengan bahaya yang ekstrim. Jika itu adalah pertarungan biasa, Li Suantong mungkin tidak akan terlalu serius. Tapi begitu perjanjian itu dibuat, dia mungkin benar-benar menganggapnya serius. Sedangkan bagi Mu Chen, itu adalah sebuah kesempatan. Tapi itu juga merupakan kesempatan yang penuh dengan bahaya yang ekstrim. Di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, tidak banyak yang bisa menangani tiga jurus dari Li Suantong. Tapi setiap orang yang telah mencapainya memiliki ketenaran yang jauh di atas Mu Chen. Mata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Mu Chen, menunggu pilihannya. Di bawah ekspresi waspada semua orang, Mu Chen dengan ringan menghembuskan kabut putih, lalu mengangguk ke arah Li Suantong, Sudah ku bilang sebelumnya, tidak peduli bagaimana kau ingin melakukan pertempuran kita, aku akan menerimanya. Bagus. Li Suantong diam-diam mengangguk sambil menatap Mu Chen kemudian, dia menggunakan suara samar sehingga hanya pendengar yang dituju yang bisa mendengar. Jika Anda bisa menerima pukulan saya, maka saya akan memberi tahu Anda sesuatu tentang klan Dewa Luo. Saya pikir Anda akan tertarik untuk mengetahuinya. Mu Chen menatap, sepuluh jari perlahan-lahan melengkung menjadi kepalan tangan yang erat kata-kata Li Suantong tidak diragukan lagi telah menyentuh hatinya. Berdasarkan kata-kata Li Suantong sebelumnya, Mu Chen telah menemukan beberapa hal. Untuk datang ke Akademi Spiritual Langit Utara, Luo Li telah membuat janji pada apa yang disebut, klan Dewa Luo. Janji yang mungkin tidak baik untuknya. Dan ternyata, klan Dewa Luo ini tidak akan mengizinkan Mu Chen dan Luo Li untuk bersama. Oleh karena itu, Mu Chen harus mengumpulkan informasi tentang klan Dewa Luo ini untuk mempersiapkan diri menghadapi masalah di masa depan. Kalau begitu, saya harus meminta nasihat dari kakak senior Li Suantong. Kedua tangan Mu Chen menyatu dan energi spiritual di dalam tubuhnya mulai bersirkulasi tanpa henti. Energi spiritual hitam pekat, terbakar dengan api hitam, mengalir keluar dari tubuhnya. Atmosfer di sekitarnya tampak terpelintir karenanya. Pakta tiga jurus. Tidak akan ada teriakan peringatan. Saat Li Suantong bergerak, itu akan menjadi semburan petir dan hujan. Mu Chen harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Murid hitam Mu Chen dipenuhi dengan perhatian. Dia menoleh dan melirik gadis berbaju hitam itu. Dia menggigit bibir ceri dan terlihat agak gugup. Aku tidak akan kalah. Jika dia bahkan tidak bisa mengatasi masalah ini, bagaimana dia akan menghadapi rintangan yang lebih sulit di masa depan? Mu Chen tiba-tiba mendonga saat api hitam naik, di matanya. Dia memandang Li Suantong yang acu tak acu dan menggeram dengan ketegasan yang mengguncang hati yang bergema di seluruh panggung pertempuran. Kakak senior Li Suantong, bergeraklah. N. BAP 217 MAHASISWA BARU NOMOR 1 VS PERINGKAT SURGAWI PERINGKAT 2, kakak senior Li Suantong, bergeraklah. Ketika geraman rendah Mu Chen bergema di seluruh panggung, kerumunan orang menyadari bahwa atmosfer di sekitar panggung pertempuran yang luas telah membeku seolah-olah itu telah diregangkan secara ekstrim. Gumaman dari sekeliling panggung perlahan-lahan mi setiap pasang mata terfokus pada panggung itu. Li Suantong menatap pemuda tampan yang memiliki keteguhan hati yang tak tergoyahkan di matanya. Matanya sedikit beriak, tapi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia sedikit mengangguk dan menggulung lengan bajunya dengan tangannya jari-jari ramping dan tangan yang sama dan tangan yang putih itu memiliki daya mematikan yang menakjubkan. Aku tidak akan pergi dengan mudah. Sepertinya Li Suantong menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri kemudian, semua orang merasakan aura spiritual antara langit dan bumi berubah menjadi kacau dalam sekejap. Gelombang aura spiritual yang mengejutkan bergolak dan terkumpul ke arah Li Suantong. Fuh! Woh! Fuh! Badai terbentuk di atas panggung dari aura spiritual yang terbentuk di antara langit dan bumi itu adalah seberkas cahaya indah yang melingkari Li Suantong, melukisnya seperti dewa yang agung. Selama seseorang dapat melangkah ke alam panggung tiga surga, mereka akan dapat memobilisasi aura spiritual langit dan bumi. Terbukti, sebelum tahap transformasi surgawi seperti Li Suantong, tahap fusi surgawi Muchen tidak dapat memperoleh keuntungan sedikitpun dan malah ditekan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan sikap Li Suantong yang seperti pelangi, sisi Muchen jauh lebih tenang energi spiritual api hitamnya yang berkobar-kobar menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihat dari jauh, itu seperti gelombang asap hitam yang membumbung tinggi ke langit. Asap hitam itu juga terkonsentrasi secara tidak normal. Tidak peduli seberapa kuat tekanan dari luar, asap itu tetap mengjulang tinggi dan kokoh. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap keduanya dengan gugup mereka semua sadar bahwa pertempuran akan segera pecah. Ketuh, Li Suantong melangkah keluar suara halus itu menyebabkan banyak mata berkontraksi. Li Suantong terlihat perlahan mengangkat tangan kanannya. Telapak tangan yang ramping, panjang dan putih itu benar-benar menjadi transparan, sedikit demi sedikit. Oham. Oham. Aura spiritual yang ada di mana-mana dengan keras melonjak dan mendarat di telapak tangan Li Suantong yang perlahan-lahan menjadi transparan. Di telapak tangan transparan itu, ada benang-benang kilau seperti kalsedon yang muncul dan pada akhirnya, memenuhi seluruh telapak tangannya. Tangan itu telah berubah menjadi sesuatu seperti batu giyok transparan dan di dalam batu giyok itu, kalsedon mengalir di dalamnya. Sungguh sangat indah. Namun, ketika beberapa senior melihat telapak tangan Li Suantong berubah menjadi transparan, ekspresi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah secara drastis hati mereka bergetar. Li Suantong benar-benar tidak bercanda, dia tidak berniat untuk bersikap lunak sama sekali. Tangan kalsedon roh Li Suantong, keterampilan yang membuatnya terkenal sepertinya dia benar-benar tidak berniat untuk bersikap lunak sama sekali. Su Suantong dengan lembut berkata, merasa sedikit heran, sambil melihat pemandangan itu. Orang ini menggertak. Su Lingyer berkata dengan marah. Kekuatan Li Suantong jauh melampaui Mu Chen sejak awal, dan dia benar-benar telah menggunakan keterampilan aslinya, itu hanya menggertak. Su Suantong tersenyum, tidak sepenuhnya menggertak. Faktanya, itu juga semacam pengakuan yang dimiliki Li Suantong untuk Mu Chen. Jika dia tidak akan menggunakan kekuatan aslinya untuk melawan Mu Chen, maka itu berarti dia meremehkannya. Orang-orang seperti mereka selalu peduli dengan apa yang disebut wajah, pengakuan, dan apapun. Jika tidak, mengapa ada begitu banyak perkelahian yang mengarah pada persahabatan, serta apa yang disebut saling pengertian. Su Lingyer melemparkan sudut mulutnya ke satu sisi. Pengakuan apakah itu, memukuli pihak lain hingga menyesal adalah apa yang disebut pengakuan. Orang-orang ini memang tidak bisa dimengerti. Suara-suara rendah yang mengkhawatirkan menyebar ke seluruh penjuru panggung pertempuran jelas, banyak orang merasakan ketangguhan dalam serangan Li Suantong ini. Apakah dia benar-benar berniat untuk mengakhiri lelucon ini hanya dalam satu gerakan? Tidak ada yang tahu bagaimana Mu Chen akan menangani ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergeser, ke arah Mu Chen, yang diselimuti oleh energi spiritual api hitam mereka semua secara alami dapat merasakan keanehan dalam energi spiritual Mu Chen. Namun, jika dia ingin menggunakan ini untuk melawan Li Suantong, dia masih terlalu naif. Memikirkan hal itu, Mu Chen tidak akan menjadi kekanak-kanakan sejauh itu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh gelombang energi spiritual, memiliki ekspresi serius yang muncul di wajahnya di pupil hitamnya, api hitam muncul dan, tak lama kemudian, berubah menjadi dingin dan tajam. Wosh! Di depan, Li Suantong menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh. Setelah itu, tangannya yang ramping dan transparan mengipasi dengan ringan. Bang! Saat telapak tangan Li Suantong mengipasi, energi spiritual yang kuat terlihat langsung meledak, seperti banjir retakan besar dan dalam muncul di bumi di depan. Su Wosh! Sebuah telapak tangan transparan yang kira-kira berukuran beberapa puluh kaki terbang keluar, menciptakan suara si di telapak tangan itu, juga dipenuhi dengan pembulu darah seperti kalsedon yang tampak sangat dalam. Telapak tangan itu terbang dengan kecepatan yang menakutkan apapun yang menghalangi jalannya, langsung dihancurkan. Sampai-sampai udara pun mengeluarkan suara ledakan yang tajam. Semua orang dapat melihat jurang besar yang terbelah di tanah. Lebih jauh lagi, di ujung jurang itu adalah tempat Mu Chen berada. Telapak tangan seperti kalsedon transparan dengan cepat mengembang di depan mata Mu Chen tekanan yang menakutkan itu menyebabkan pakaian Mu Chen berkibar. Sensasi rasa sakit yang tajam datang dari kulitnya. Mu Chen menyemburkan seteguk asap putih ketajaman ada di dalam matanya saat dia tiba-tiba melangkah maju, mengepalkan kelima jarinya ke dalam kepalaan tangan yang terbakar dengan energi spiritual api hitam. Seolah-olah matahari hitam telah muncul di dalam kepalaan tangannya. Sebuah energi spiritual hitam jurang berputar dan segel cahaya hitam dengan cepat terbang keluar. Satu, dua, empat, lima, lima segel kematian tanpa batas muncul di hadapan Mu Chen segel kematian tanpa batas itu juga berkobar dengan api hitam. Sejumlah riak energi spiritual yang mengejutkan menyapu. Di luar panggung, Su Lingyer melihat kelima segel kematian tanpa batas itu dan segumpal kekhawatiran melintas di matanya dalam arah konvergensi roh peringkat enam, Mu Chen telah menggunakan jurus ini untuk mengusir Huofeng. Meskipun kekuatannya tidak lemah, masih tidak mungkin untuk menghadapi jurus ini dari Li Suantong. Bas, bas, tepat ketika Su Lingyer memiliki beberapa kekhawatiran, kilau hitam keluar dari kepalaan tangan Mu Chen lagi sebuah gelombang energi spiritual yang mengamuk dengan keras menyapu yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Energi spiritual hitam jurang dengan cepat berkumpul di hadapan Mu Chen setelah itu, semua orang bisa melihat segel cahaya berwarna hitam lainnya perlahan-lahan terbentuk. Boom! Segel kematian tanpa batas ke-6 Mu Chen saat ini sebenarnya mampu melepaskan enam segel kematian tanpa batas pada saat yang bersamaan. Seni spiritual tingkat umum yang diperoleh Mu Chen di Akademi Spiritual Utara secara bertahap mengungkapkan keanehan yang dimilikinya di tangan Mu Chen. Boom! Ketika segel kematian tanpa batas ke-6 terbentuk, Mu Chen juga merasakan ki dan darah di dalam tubuhnya mendidih ketajaman di dalam matanya semakin intens. Kelima jarinya mengepal dengan erat dan mengepalkan tinju. Siu! Saat Mu Chen meninju tinjunya, enam segel kematian tanpa batas langsung terbang keluar mereka seperti komet berwarna hitam misterius yang melesat melintasi cakrawala, menyeret ekor cahaya panjang di belakang mereka. Bahkan beberapa ahli tahap akhir tahap fusi surgawi terkejut dengan riak energi spiritual yang sombong. Sambil merobek panggung pertempuran tanpa rasa takut di bawah berbagai tatapan takjub, mereka terbang menuju telapak tangan transparan dan bertabrakan dengan keras. Bang! Dalam sekejap tabrakan itu, battle stage yang panjangnya beberapa ribu kaki bergetar seolah-olah berada di tengah-tengah gempa bumi. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tanah tempat kedua kekuatan itu bertabrakan memiliki retakan dahsyat yang dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Dua retakan yang paling tebal seperti naga tanah yang mengaung di bawah tanah dan melesat ke atas. Arah tumbukannya menuju ke arah Muchen dan Li Suantong. Li Suantong melihat ke arah retakan besar yang datang ke arahnya. Di bawah retakan itu tersembunyi energi spiritual yang sangat dahsyat. Dia menatap celah itu dan melangkah maju. Energi spiritual di dalam tubuhnya mengalir keluar dan terbentuk menjadi dinding cahaya energi spiritual yang berukuran sekitar 100 kaki di depannya. Dor. Retakan itu dengan keras menabrak dinding cahaya energi spiritual. T dinding itu bergetar dan berfluktuasi dengan riak. Setelah itu, riak itu meningkat, menyebabkan dinding cahaya itu terpencar. Kecepatan retakan itu terhalang dan berhenti setengah inci dari kaki Li Suantong. Saat Li Suantong menghentikan tabrakan, di sisi yang berlawanan, ada retakan energi spiritual yang lebih menakjubkan. Di bawah tatapan banyak orang, itu mengenai Muchen. Boom! Asap tebal keluar. Semua orang bisa melihat bahwa ketika retakan itu, yang berisi energi spiritual yang dahsyat, menyentuh tubuh Muchen, dia terbang keluar dan meluncur di lantai. Hua! Suara yang mengkhawatirkan muncul di daerah sekitarnya apakah dia berhasil menahannya. Di suatu tempat di Mimbar, Luoli sedang melihat pemandangan ini tangannya yang seperti batu giok juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tiba-tiba meraih pedang panjangnya yang berwarna hitam. Tangan sulinger, yang memegang tangan susuan, juga mengepal lebih erat. Tangannya yang lain menutupi mulutnya dengan kegugupan memenuhi matanya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah asap dan debu dan mereka semua khawatir apakah Muchen berhasil melakukan langkah itu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, asap perlahan-lahan menyebar saat asap menyebar, situasi di sana juga menjadi jelas di mata semua orang. Di tanah, ada retakan yang sangat ganas yang seperti naga hitam besar. Dan di ujung retakan itu, tampak sosok yang berlutut di atas tanah. Kedua tangannya ditancapkan ke tanah dan menyeret sebuah tanda yang panjang. Itu adalah Muchen. Di bawah tatapan seluruh panggung, Muchen perlahan menarik tangannya ke belakang dengan darah segar menetes dari jari-jarinya dia perlahan berdiri dan mengangkat kepalanya. Ada juga jejak darah di sudut mulutnya. Dia dengan santai menyekanya dan menatap Li Suantong dengan senyum tipis, yang menyilaukan mata. Mari kita lanjutkan dengan langkah kedua. N. Bab 218 Kitab Suci Rasi Bintang 4 Dewa VS Teknik Dewa Langit yang mendalam. Dia mengambilnya. Di sekeliling panggung, mata yang telah memperhatikan Muchen tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut banyak ekspresi yang meluap karena takjub. Muchen benar-benar berhasil menerima serangan dari Li Suantong. Dari kelihatannya, Muchen telah membayar harga untuk itu namun pada akhirnya, dia masih berdiri di atas panggung itu. Dia telah berhasil mengambil langkah pertama. Tangan Luoli yang gugup seperti giyok, yang telah menggenggam pedang panjang hitamnya, diam-diam mengendur sedikit dia tidak bisa menahan rasa sakit hati yang dia rasakan saat dia melihat pemuda itu berdiri di atas panggung, saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Di sebelahnya, Zhou Ling, Ye Qingling, dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Terlepas dari apa yang dikatakan orang, Muchen telah mengambil langkah pertama. Jadi, bahkan jika dia akhirnya kalah, itu akan menjadi kekalahan yang gemilang. Bagaimanapun, dia telah berhasil menerima serangan penuh dari peringkat dua peringkat surgawi, Li Suantong, meskipun dia hanya seorang mahasiswa baru. Itu sudah cukup untuk membuat orang lain berseru kagum. Su Ling'er duduk di depan, menyaksikan adegan itu dengan kejutan yang menyenangkan Su Suan, yang duduk di sebelahnya, juga memperhatikan pemuda itu, dan ekspresinya bersinar dengan takjub. Dia dengan ringan menganggupkan kepalanya. Kekuatannya tidak buruk. Kali ini, kata-katanya benar-benar keluar dari hatinya. Untuk seseorang dengan levelnya, serangan Li Suantong barusan bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Tapi untuk seorang mahasiswa baru yang baru berada di tahap fusi surgawi tahap awal, itu cukup mengesankan. Menarik. Kata Heyao sambil tersenyum tipis, sambil menganggup. Su Huang juga memperhatikan Mu Chen dengan mata yang sedikit bisu kincin, yang duduk di sebelahnya, mengertakkan gigi dengan wajah penuh kekesalan. Apakah pria itu lahir di bawah siu kecoa atau semacamnya? Fakta bahwa dia bahkan bisa memblokirnya. Sungguh menjijikan. Mu Chen tidak punya waktu untuk perbedaan pendapat orang banyak. Dia mengibaskan bekas darah dari telapak tangannya dan tersenyum ke arah Li Suantong. Haruskah kita lanjutkan? Li Suantong juga menatap Mu Chen dan, tak lama kemudian, menganggup. Lumayan, kamu tidak mengecewakanku. Jangan khawatir paling tidak, aku juga akan memberimu beberapa kejutan. Mu Chen tersenyum. Wajahnya yang awet muda dan tampan penuh dengan tanda-tanda ofensif, yang sama sekali berbeda dari penampilannya yang lembut seperti biasanya. Saya menantikannya. Li Suantong dengan ringan menganggup dan mengikuti, tangan Kalsedon Roh, itu adalah jurus saya yang dulu terkenal yang membuat saya terkenal namun, karena itu, sekali, itu juga berarti itu telah diganti. Sekarang, cobalah jurus baru ku yang telah menggantikannya. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam saat senyum di wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi tajam dan energi spiritual di dalam tubuhnya telah diedarkan ke puncaknya. Energi spiritual hitam pekat yang menyala dengan api hitam terlihat seperti asap hitam dan mulai menyembur keluar. Jurus tadi sebenarnya telah menyebabkan beberapa luka untuk meskipun itu bukan sesuatu yang serius, kekuatan jurus Li Suantong berikutnya jelas lebih menakutkan. Situasinya tidak terlalu bagus untuk Ni sebagai peringkat dua peringkat surgawi, ketenaran Li Suantong memang tidak sia-sia. Kekuatannya seharusnya menjadi yang terkuat yang pernah dilihat Mu Chen di antara generasinya sejauh ini. Kedua mata Li Suantong perlahan-lahan menutup diri dan, setelah itu, gelombang sinar energi spiritual yang luar biasa cemerlang muncul. Sosoknya perlahan-lahan melayang di udara juga. Oosh! Oosh! Aura spiritual dari langit dan bumi mulai melonjak seperti badai. Suara siulan bergema di sekitar Li Suantong, bersama dengan guntur yang teredam. Kedua tangan Li Suantong dengan ringan menyatu dan membentuk segel misterius. Saat segel terbentuk, semua orang tiba-tiba bisa merasakan konsentrasi aura spiritual di sekitarnya. Itu sebenarnya memiliki tanda-tanda mengamuk, tetapi setelah itu, mengalir ke tubuh Li Suantong dari segala arah. Saat aura spiritual yang mengejutkan mengalir masuk, kedua tangan Li Suantong tampak seolah-olah berubah menjadi ilusi dan ka. Ini adalah teknik Dewa Langit yang mendalam. Su Suan, He Yao dan Su Huang semua berkata bersama dengan mata mereka terkonsentrasi. Teknik Ilahi Langit yang mendalam Mendengar empat kata ini, wajah Su Linger langsung berubah drastis. Dia secara alami tahu bahwa teknik Ilahi Langit mendalam yang kejam yang telah dipraktekkan Li Suantong tidak lagi dalam kategori seni spiritual biasa, tetapi tingkat dewa. Kekuatannya bahkan lebih kuat dan menakutkan. Meskipun orang lain tidak memiliki penilaian yang cerdas seperti susuan, melalui energi spiritual yang menakutkan dan mengamuk yang mereka rasakan, wajah mereka semua berubah. Di atas panggung, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tangan Li Suantong yang ilusi dan riak samar menakutkan yang datang darinya menyebabkan Mu Chen merasakan bahaya yang sangat besar. Mu Chen menghirup seteguk udara sambil menekan jantungnya yang berdeba. Kedua tangannya perlahan-lahan menyatu saat energi spiritual hitam pekat dengan panik berkumpul di telapak tangannya. Tak lama kemudian, kedua tangannya tiba-tiba berubah juga. Segel samar dan primordial dengan terampil dibentuk dari ujung jarinya, satu demi satu. Saat segel Mu Chen berubah secara tidak teratur, langit di belakangnya perlahan-lahan menjadi gelap setelah itu, cahaya mulai muncul, seperti bintang. Perubahan ini segera menarik perhatian semua orang. Banyak orang yang mengarahkan pandangan mereka dengan takjub. Melihat cahaya bintang di belakang Mu Chen, hati mereka bergetar. Dari cahaya bintang, mereka merasakan riak energi spiritual yang menakjubkan. Mu Chen ini benar-benar memiliki beberapa metode di lengan bajunya juga. Segel yang telah dibentuk Mu Chen. Su Suan dengan terkejut melihat segel primordial yang terbentuk di tangan Mu Chen dan melanjutkan dengan nada lembut, ini sebenarnya adalah seni spiritual tingkat dewa. Mu Chen juga tahu seni spiritual tingkat dewa. Su Lingyer berkata dengan heran. Berapa banyak yang disembunyikan orang ini? Iya, mereka yang berada di peringkat lima besar siswa baru semuanya memiliki kualifikasi untuk memasuki aula seni spiritual dan memilih seni spiritual yang mereka sukai. Jika kesempatannya cukup, mereka bahkan akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan seni spiritual tingkat dewa. Namun, seni spiritual tingkat dewa yang telah diperoleh sebagian besar orang adalah seni spiritual tingkat dewa semu. Saya pikir Mu Chen telah mendapatkannya di sana. Su Suan berkata sambil mengangguk. Namun, bahkan jika dia juga telah melatih seni spiritual tingkat dewa, teknik dewa langit yang mendalam milik Li Suan Tong adalah tingkat dewa tingkat rendah. Selain itu, kekuatan dasarnya telah jauh melampaui dirinya. Dengan tingkat dewa melawan tingkat dewa, dia masih tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Su Lingyer menghel memang, bahkan jika Mu Chen memiliki seni spiritual tingkat dewa, dia masih tidak akan bisa melewati jarak itu. Selain itu, Li Suan Tong telah berlatih dengan peringkat rendah tingkat dewa yang asli. Dalam hal peringkat, itu setingkat lebih tinggi dari tingkat dewa semu. Mu Chen sangat luar biasa dengan banyak kartu di lengan baju namun, karena Li Suan Tong mampu menjadi peringkat dua peringkat surgawi, bagaimana dia bisa menjadi biasa. Mereka semua adalah sosok yang berbakat. Di atas langit, Li Suan Tong memancarkan kilau cahaya. Tangannya yang kabur dengan cepat berubah. Aura spiritual yang memenuhi langit melonjak dan mengalir ke kedua tangan Li Suan Tong. Saat energi spiritual terkonsentrasi ke puncak, kedua tangannya berangsur-angsur menjadi tenang. Kilauan cahaya memudar dan kedua tangannya kembali ke warna aslinya. Dari melihatnya, kedua tangan itu tampak seperti sepasang tangan biasa. Namun, mereka yang memiliki kekuatan untuk melihat, seperti susuan, dapat merasakan kematian yang menakutkan yang terkandung dalam sepasang tangannya. Mata Li Suan Tong dengan acu tak acu melihat ke bawah melihat bintang-bintang yang terbentuk di belakang Muchen, sedikit riak terbentuk di matanya, tetapi segera menghilang. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang, dia secara bertahap mengulurkan jari ramping dan mengetuk udara dengan ringan. Teknik ilahi langit yang mendalam, satu jari yang mendalam. Ketika jari Li Suan Tong mengetuk ke bawah, ruang kosong itu tiba-tiba dipenuhi dengan riak tak berujung riak-riak itu dengan cepat berfluktuasi dan seluruh langit tampak seolah-olah telah berubah menjadi cermin besar dengan riak di dalamnya. Boom! Cermin itu tiba-tiba terdistorsi saat puluhan ribu sinar cemerlang menyelimutinya. Segera setelah itu, semua orang secara mengejutkan melihat sebuah jari yang mengkristal berukuran beberapa ratus kaki. Jari itu benar-benar keluar dari cermin dan, seperti pilar setinggi langit, mulai menekan ke arah Muchen, yang berada tepat di bawahnya. Jari kristal itu belum mendarat, namun kawah besar sudah terbentuk di panggung pertempuran saat retakan menyebar dengan cepat. Semua orang menghirup seteguk udara dingin satu jari itu sebenarnya sangat menakutkan. Tanah bergetar, tapi sosok Muchen tidak bergerak sedikitpun. Setelah mengangkat kepalanya untuk melihat jari kristal besar yang mendekat, segelnya yang selalu berubah tiba-tiba mengeras. Aura membunuh yang tak ada habisnya mengalir keluar dari pupil hitamnya saat dia meraung ke langit aumannya terdengar seperti auman harimau yang mengguncang langit dan bumi. Aura membunuh seperti arus deras menyapu saat langit menjadi langsung berubah menjadi medan perang pembunuhan yang intens. Upil mata hitam pekat Muchen berubah menjadi merah tua saat energi spiritual berwarna hitam dengan panik bergegas menuju langit bintang di belakangnya saat energi spiritual mendidih, seekor harimau putih besar dengan ukuran beberapa ratus kaki dengan cepat terbentuk. Harimau putih itu berdiri di atas bintang-bintang sambil mengaum ke arah langit aumannya mengguncang langit berbintang saat aura pembunuh yang sangat kuat mengubah langit dan bumi menjadi abu-abu kusam. Kitab suci rasi bintang empat dewa, metere ilahi harimau putih. Raungan yang dalam dan rendah seperti harimau juga bergema di hati Muchen segera setelah itu, segelnya berubah dan harimau putih yang berdiri di atas bintang-bintang tiba-tiba menerkam. Harimau putih menerjang seolah-olah melangkah ke batas ruang waktu dan muncul di langit. Harimau putih mengaum ke arah langit saat energi spiritual yang memenuhi langit berubah menjadi panik dan bergejolak setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, ia langsung menyerang dengan aura pembunuh yang sangat kuat, turun ke arah jari besar itu dan menabraknya dengan keras. BOOOM Pada saat tabrakan itu terjadi, seolah-olah langit dan bumi menjadi hening. Semua orang diliputi keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Sebelum mereka dapat pulih dari keterkejutan, dampak energi spiritual yang menakutkan itu menyerbu seperti badai bang. Namun, ketika badai itu akan menyebar ke tribun penonton, kilau cahaya tiba-tiba muncul di sekitar panggung pertarungan kilauan cahaya menyelimuti panggung pertempuran di dalamnya, itu adalah tindakan perlindungan dari panggung pertempuran roh. BOOM BOOM Dampak yang menakutkan itu dengan keras menghantam salah satu penghalang cahaya energi spiritual dan membuat riak yang mendesak setelah waktu yang sangat lama, itu berangsur-angsur menghilang. Dampak yang luar biasa itu berangsur-angsur M. Tatapan semua orang segera mengarahkan diri mereka sendiri ke tengah panggung pertempuran. Setelah itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup seteguk udara dingin saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. N. Bab 219 Giliranku Menyerang Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah panggung pertarungan yang dipenuhi jurang. Retakan-retakan besar itu adalah mulut-mulut menyeramkan yang menyebar ke seluruh panggung. Benturan itu hampir menghancurkan panggung. Ada banyak seruan keheranan, setelah itu semua mata kembali ke panggung. Saat asap dan debu menyebar, satu-satunya permukaan tanah yang rata, tampak. Pada saat itu, terdapat pagoda cahaya hitam yang tingginya kira-kira beberapa puluh kaki. Pagoda cahaya hitam itu diam-diam berdiri di sana seperti sosok yang mengjulang tinggi di atas panggung pertempuran, tetapi siluet Muchen tidak dapat dilihat. Setelah melihat ini, semua orang bertanya di mana Muchen. Ohem-ohem. Sementara mereka bingung, pagoda cahaya hitam berkedip-kedip dengan cahaya gelap, lalu dengan cepat menyusut sosok ramping muncul dengan sekejap. Itu adalah Muchen. Namun, wajahnya pucat. Dia mengulurkan tangannya dan pagoda cahaya hitam mendarat di telapak tangannya yang terbuka di mana cahayanya mereduk sebelum menghilang sepenuhnya. Batuk. Dia menutup mulutnya saat dia batuk darah segar menetes dari telapak tangannya. Setengah dari serangan menakutkan Li Suantong telah dibatalkan oleh segel ilahi Harimau Putih. Bahkan dengan perlindungan dari pagoda sembilan lapis, lima jeroan dan enam ususnya masih mengalami goncangan yang cukup keras. Sedemikian rupa sehingga darahnya bahkan menunjukkan tanda-tanda mengalir ke belakang. Tapi untungnya, dia bisa menekan perasaan itu. Sungguh teknik dewa langit yang luar biasa. Muchen menyeka bekas darah dari mulutnya. Kemerahan di bibirnya sangat mengejutkan, bahkan di mata. Dia perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum ringan ke langit, dan berkata, Teknik yang telah anda latih bahkan lebih hebat. Li Suantong mengamati Muchen. Ekspresinya yang biasanya acuh tak acuh akhirnya berubah menjadi serius. Teknik yang baru saja dieksekusi Muchen sangat kuat. Aura pembunuh itu bahkan telah membekukan darahnya. Tapi untungnya, dengan energi spiritualnya yang kuat, dia bisa menahannya. Li Suantong mengerti bahwa jika Muchen setara dengannya, maka serangan itu tidak akan memberinya keuntungan sedikitpun. Kamu telah mengambil langkah kedua. Li Suantong berkata perlahan. Nada suaranya sedikit berfluktuasi. Dia jelas tidak menyangka Muchen akan sampai sejauh ini. Dia mengambilnya lagi. Li Suantong jelas bukan satu-satunya. Kesepakatan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari sekitar panggung pertempuran, kemudian kembali memperhatikan pemuda ramping berwajah pucat dengan rasa hormat di mata mereka. Adik laki-laki yang tangguh. Bahkan beberapa gadis cantik berseru kaget. Dia mampu memaksa Li Suantong dari peringkat dua peringkat surgawi untuk menggunakan teknik ilahi langit yang mendalam. Dan bahkan saat itu, dia tetap berdiri tegak di atas panggung. Meskipun dia menderita beberapa luka, dia tidak pernah menunjukkan sedikitpun rasa takut. Orang lain merasa sulit untuk tidak terkejut dengan disiplin seperti itu. Kakak Muchen, persetan. Zou Ling dengan kuat memompat tinjunya saat dia memerah karena kegembiraan. Bahasanya yang vulgar membuat Ye Qingling, yang duduk di sampingnya, memelototinya dengan marah. Baru setelah itu, dia menutup mulutnya karena malu. Tangguh. Di kursi depan, Su Suan fokus pada sosok ramping itu saat dia dengan lembut berkomentar, beri dia dua tahun lagi, atau bahkan mungkin kurang. Pasti akan ada tempat untuknya di tiga besar peringkat surgawi. Siapa tahu, dia bahkan mungkin bisa menantang posisi Tuan Shen Changsheng. Su Ling Er tertegun sejenak saat matanya dipenuhi dengan keheranan. Dia jelas tidak menyangka kakaknya yang pemarah namun sombong, memberikan penilaian setinggi itu pada Muchen. Selama bertahun-tahun di Akademi Spiritual Surga Utara, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi Shen Changsheng sebagai Tuan. Ada banyak orang yang mengincarnya, tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Su Ling Er mendekati kakaknya dan terkekeh. He he, kakak, ku rasa Muchen cukup kuat. Bukankah kamu kekurangan satu orang dalam misimu? Mungkin kamu bisa mempertimbangkannya. Su Suan dengan tidak senang menatapnya dan berkata, misi saya itu pasti selezat roti kukus. He yao juga sudah lama menginginkannya dan aku tidak menyetujuinya. Benar, Muchen tidak buruk, tapi dia tidak bisa lebih baik dari He yao, kan? Kupikir kau tidak menyukai He yao. Kamu terus mengatakan bahwa rencana liciknya terlalu dalam, seperti harimau yang tersenyum, satu. Seseorang dengan senyum lebar dan niat jahat. Su Ling Er berkata dengan suara rendah. Su Suan dengan lembut mengetuk kepala Su Ling Er, tetapi dia tidak memberikan jawaban yang jelas. Mari kita lihat jika Muchen bisa mengambil tiga langkah dari Li Suan Tong, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Saat mereka berbicara, He yao duduk tidak jauh dari sana, menatap panggung pertempuran dengan penuh konsentrasi dia benar-benar tampak agak serius, dibandingkan dengan kelalaiannya yang biasanya. Pertandingan tanding ini benar-benar membangkitkan minatnya. Su Qing Qing duduk di sebelah Su Huang, juga dengan tatapan kosong menatap panggung sudut mulutnya bergerak-gerak, tapi tidak ada ejekan yang keluar. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa sombongnya dia bertindak, penampilan Muchen benar-benar membuat banyak orang tersentak kaget. Muchen tidak memperhatikan keributan di sekitar panggung. Dia hanya memegangi mulutnya dan terbatuk, dan mengedarkan seni pagoda besar untuk menenangkan aliran darah yang mengamuk. Dia mendongak dan tersenyum pada Li Suan Tong, masih ada satu jurus lagi, kan? Li Suan Tong sedikit menganggupkan kepalanya, lalu terdiam sejenak sebelum berbicara. Kamu sudah terluka. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menangani jurus ketiga dalam situasimu saat ini. Muchen tersenyum pada Li Suan Tong, kalau begitu, mengapa kita tidak mengubah sesuatu untuk langkah ketiga? Apa? Li Suan Tong terkejut sejenak oleh saran Muchen. Muchen mengulurkan tangannya yang ramping dan berlumuran darah dan menatapnya sejenak. Mengapa saya tidak mengambil inisiatif untuk langkah ketiga? Diam. Saat Muchen berbicara, keributan di sekitar panggung langsung berubah menjadi heni banyak yang memelintir leher mereka untuk menatap pemuda pucat namun tersenyum itu, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Dia bilang dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Seseorang bergumam dan bertukar pandang dengan orang di sebelahnya mereka merasa seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi tidak bisa dipahami. Menghadapi lawan seperti Li Suan Tong, Muchen benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia pasti bercanda. Seseorang tertawa kering. Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa lelucon itu sama sekali tidak lucu. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Pertempuran ini benar-benar mustahil untuk diprediksi. Apa yang coba dilakukan Muchen? Su Lingyer bergumam, menatap kosong ke arah Muchen. Su Suan, bagaimanapun, memiliki ekspresi serius di wajahnya dia menatap Muchen dengan ekspresi terkejut. Muchen jelas bukan orang bodoh. Tetapi bahkan dalam pertempuran normal, kebanyakan orang tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Penerima memiliki keuntungan karena mereka selalu memiliki penghitung waktu. Perbedaan antara Muchen dan Li Suan Tong sangat besar. Muchen hanya bertahan karena dia berada di pihak penerima. Saat dia memutuskan untuk mengambil inisiatif, dia akan menempatkan dirinya pada posisi yang kurang menguntungkan. Kecuali dia yakin serangannya akan menjadi ancaman nyata bagi Li Suan Tong. Mungkinkah dia bisa mencapai tempat itu? He Yao dan Su Huang juga terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata saat mereka menatap Muchen di atas panggung. Mereka menautkan jari-jari mereka dan duduk. Orang itu hanya mencari kematian. Su Qingqing menggertakkan giginya dengan ekspresi gila saat dia memelototi Muchen apakah dia pikir dia akan melayang ke langit setelah hampir tidak berhasil mengambil dua langkah dari Li Suan Tong. Dia menoleh ke Su Huang, tapi tidak melihat satupun ejekan atau cibiran di wajah kakaknya. Sebaliknya, dia melihat kebingungan. Hal itu membuat hatinya melonjak. Kata-kata yang akan dia ucapkan tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Kamu akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Di langit, Li Suan Tong menatap Muchen dengan tatapan tajam. Itu adalah ekspresi yang sangat serius sehingga suaranya pun turun dan tidak bisa kembali ke ketenangan sebelumnya. Apakah kamu yakin? Muchen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Baiklah. Ekspresi Li Suan Tong setajam ujung pedang. Sosoknya perlahan turun. Saya sangat berharap Anda bisa mengejutkan saya hari ini. Ria yang menarik perhatian Luo Li pasti memiliki sesuatu yang membedakannya dari orang banyak. Terima kasih. Muchen mengangguk, lalu berbalik untuk melihat gadis berpakaian hitam yang juga menatapnya. Dia dengan ringan tersenyum. Senyuman lembut yang dipasangkan dengan wajah tampannya menyebabkan banyak wajah merah di populasi wanita. Mereka menyadari bahwa adik laki-laki mereka ini memiliki persona yang tidak kalah dengan Li Suan Tong. Luo Li juga melihat tatapan dan senyum lembut Muchen, yang merasuk ke dalam lubuk hatinya yang pali wajahnya, yang selalu dingin, perlahan-lahan berubah menjadi lembut. Sudut bibir cerinya berubah menjadi senyuman. Senyumnya sangat mempesona, membuat banyak mata yang melihat menjadi iri. Muchen memalingkan muka saat energi spiritualnya yang hitam pekat perlahan-lahan menyembur keluar dari tubuhnya. Tubuhnya melayang dan dengan satu gerakan pikirannya, energi yang dia dan sembilan neteh bertbagikan menyapu keluar. Boom! Jumlah energi spiritual yang menakjubkan terpancar darinya, mengalir keluar sebagai api hitam yang memenuhi setengah cat. Saat Muchen meningkatkan energi spiritualnya, dia perlahan-lahan menutup matanya hatinya setenang kolam kaca saat dia perlahan-lahan menenggelamkan dirinya ke dalam niat mendalam dari Heart Arrested. Meskipun matanya tertutup, dia masih bisa melihat dunia luar dengan sangat jelas sehingga dia bahkan bisa mendengar detak jantung orang-orang di sekitar panggung. Energi spiritual di langit dan bumi juga menjadi sangat rentan. Disaksikan oleh ekspresi terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Muchen perlahan-lahan menyatukan kedua tangannya kemudian, jari-jarinya bergerak, membentuk segel spiritual di sekelilingnya. Segel spiritual. Mata pada segel spiritual itu berkontraksi. Seseorang akhirnya mengerti maksud Muchen. Dia mencoba membuat arai spiritual. Namun, arai spiritual peringkat tiga mungkin tidak berguna melawan Li Suantong. Beberapa segel spiritual ditangguhkan di sekitar Muchen, satu demi satu. Ekspresi semua orang juga berubah dari ekspresi bingung menjadi terkejut. Sedemikian rupa sehingga bahkan susuan dan mereka yang duduk di depan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Itu karena jumlah segel spiritual yang berputar di sekitar Muchen sudah mencapai jumlah seratus yang menakutkan. Ini sudah masuk dalam kategori arai spiritual peringkat empat. Mata Muchen perlahan terbuka dengan jentikan jarinya, semua orang menyaksikan seratus segel spiritual tiba-tiba bergegas maju, menyatu dengan langit. Langit dan bumi berubah menjadi abu-abu kusam dan riak energi spiritual yang menakutkan berfluktuasi semua orang bisa melihat arai spiritual yang menakutkan terbentuk di atas Muchen. N. Bab 220 Kemunculan Kembali Teratai Iblis Langit dan bumi menjadi gelap saat aura spiritual berkumpul semua orang di sekitar panggung mendongak dengan keterkejutan di mata mereka. Angin dan awan berkumpul. Di antara mereka, susunan cahaya besar secara bertahap terbentuk, satu dengan garis besar yang sangat rumit, seperti sebuah mahakarya alam. Dia benar-benar dapat mengatur arai spiritual pada tingkat seperti itu. Banyak yang menatap kosong pada susunan cahaya yang rumit itu sambil mata mereka dipenuhi dengan keheranan arai ini jelas melampaui arai spiritual peringkat tiga. Mungkinkah Muchen menjadi master arai spiritual peringkat empat? Master arai spiritual seperti itu jumlahnya sedikit, bahkan di antara semua siswa di Akademi Spiritual Langit Utara. Mungkinkah Muchen ini benar-benar berada di tingkat itu? Ini adalah kondisi arai hati. Mata susuan bermartabat. Dia menatap sosok di langit saat matanya bersinar. Dia sebenarnya mengendalikan hard arai stat. Lebih jauh lagi, sepertinya ini bukan tingkat awal dari hard arai stat. Su Lingyer diliputi keterkejutan. Dia mengerti betapa pentingnya hard arai stat bagi master arai spiritual. Secara umum, hanya master arai spiritual peringkat tiga yang dapat memahami jenis, mengontrol segala sesuatu di tangannya dan menghubungkan ke hatinya, hard arai stat. Lebih jauh lagi, kondisi arai hati dibagi lagi menjadi tiga tingkat yang berbeda. Di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, mereka yang berlatih dengan cara arai spiritual dan mampu memahami kondisi arai hati sangat sedikit jumlahnya. Jumlah orang yang dapat memahami kondisi arai hati tingkat menengah atau tinggi tidak akan melebihi jumlah jari di satu tangan. Berapa banyak kartu yang disembunyikan orang ini di lengan bajunya? Su Lingyer bergumam. Pemuda yang tampak lembut ini seperti jurang maut, tak terduga. Sepertinya akhirnya ada kesenangan kali ini. Su Suan dengan ringan tersenyum bahkan Li Suantong harus sakit kepala karena arai spiritual tingkat ini. Mu Chen benar-benar sudah habis-habisan. Namun, anak laki-laki itu benar-benar luar biasa, bisa memaksa Li Suantong ke posisi seperti itu, meskipun dia hanya memiliki kultifasi tahap fusi surgawi tahap awal. He Yao dan Su Huang tidak memiliki ekspresi di wajah mereka. Mereka awalnya menganggap Mu Chen tidak terlalu penting. Mereka hanya datang ke sini untuk menemui Li Suantong. Mereka tidak pernah berpikir bahwa karakter yang tidak penting ini akan membuat mereka merasakan bahaya seperti itu. Selain itu, mereka tidak bisa melupakan bahwa Mu Chen masih mahasiswa jika dia diberi waktu satu tahun untuk berlatih di Akademi Spiritual Surga Utara, bukankah prestasinya akan melampaui mereka? Orang ini tidak bisa diremehkan. Seluruh arena bergetar karena kemunculan susunan besar di langit. Li Suantong, dirinya sendiri, juga menatap ke atas. Matanya memantulkan cahaya yang gelap dan tidak jelas. Dia tidak berkata apa-apa, sehingga sulit untuk menebak apa yang sedang dipikirkannya tangannya terlepas dari lengan bajunya saat sejumlah riak energi spiritual yang menakutkan berfluktuasi di sekelilingnya. Ketidakpedulian yang dia kenakan di awal pertandingan jelas hilang. Sekarang, Mu Chen telah jauh melampaui ekspektasinya. Ayo, biarkan aku melihat kartu trufmu. Dia bergumam ringan di dalam hati. Ekspresinya, bagaimanapun, menjadi lebih tajam dan lebih tajam, seolah-olah dia ingin menembak di udara dan langsung menembus tubuh Mu Chen. Hu! Di bawah tatapan tajam li suantong yang seperti pisau, Mu Chen menghela wajahnya menjadi lebih pucat dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Boom! Di atas langit, susunan cahaya besar meledak dengan suara gemuruh yang keras sinar cahaya memenuhi langit, kemudian berkumpul menjadi teratai hitam kolosal berdiameter beberapa ratus kaki. Teratai hitam itu melayang di udara, berputar secara perlahan saat berputar, ruang di sekelilingnya tampak terpelintir. Arai spiritual ini adalah arai spiritual teratai iblis pembantai, tentu saja. Kembali ketika Mu Chen berada di alam spiritual utara, dia mengandalkan arai ini untuk membunuh Liu Jing Shan. Tapi saat itu, dia hanya berada di tahap rotasi spiritual. Pada dasarnya sulit bagi Mu Chen untuk membawa susunan itu ke potensi penuhnya. Bahkan setelah meminjam kekuatan sembilan neteh ber, dia hampir tidak bisa mengeksekusinya. Tapi sekarang setelah dia menjadi lebih kuat, dia bisa memahami beberapa maksud mendalam dari susunan itu. Saat itu, dia tidak memiliki pandangan ke depan dan memperlakukan teratai iblis pembantai hanya sebagai arai spiritual peringkat tiga baru setelah dia menjadi guru arai spiritual peringkat tiga, dia menyadari betapa dangkalnya pemahamannya terhadap arai ini. Dia telah belajar dari gulungan hitam itu bahwa, bacering demonik lotus spiritual arai, miliknya saat ini hanyalah sebagian kecil dari bentuk sebenarnya dari arai suatu hari, ketika Mu Chen menjadi cukup kuat dan dia belajar untuk sepenuhnya melepaskan arai spiritual ini, kekuatannya pasti akan mengguncang dunia. Tapi sekarang, bagian dari, bacering demonik lotus spiritual arai, ini sudah menjadi batasnya. Wajah Mu Chen menjadi lebih putih saat kelemahan menyelimuti tubuhnya kali ini, dia tidak mengandalkan kekuatan sembilan neteh ber, melainkan kekuatannya sendiri, untuk mengeluarkan, bacering demonik lotus spiritual arai. Pergi. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melemparkannya dengan ringan teratai hitam yang sangat besar itu bergetar saat melesat keluar dengan kilau hitam. Saat terbang keluar, bunga teratai yang tertutup perlahan-lahan mekar. Riak energi spiritual antara langit dan bumi menjadi lebih dahsyat. Ohem. Ohem. Teratai hitam mencapai kematangan penuh jantung teratai itu perlahan-lahan mengarahkan dirinya sendiri ke arah Li Suantong, yang berada tepat di bawahnya. Cairan hitam yang aneh menetes dari kelopak bunga teratai, berkumpul ke arah jantung teratai. Kilauan hitam berkumpul ke arah jantung teratai. Gelombang energi spiritual yang menggelitik kulit kepala dengan keras berdesir keluar. Sineng. Ketika cahaya gelap mencapai puncaknya, teratai hitam itu te setelah itu, kerumunan orang menyaksikan seberkas cahaya hitam yang hampir menembus langit dan menembus bumi, seolah-olah cairan hitam itu telah membentuk seekor naga hitam yang merobek langit dengan taring dan cakarnya. Boom! Boom! Panggung yang sudah dipenuhi jurang, akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mulai runtuh berlapis-lapis. Namun, Li Suantong tidak melakukan gerakan apapun. Dia mengangkat kepalanya ke arah cahaya hitam yang menembus langit. Kedua tangannya yang ramping menyatu saat suaranya yang dalam dan rendah bergema. Teknik dewa langit yang mendalam, kompas langit yang mendalam. Oham! Cahaya hijau cemerlang memenuhi area di depan Li Suantong. Saat cahaya berkumpul, itu berubah menjadi kompas besar yang terbuat dari cahaya hijau, kira-kira berdiameter 100 kaki. Saat kompas itu terwujud, bahkan udara pun tampak membeku. Pertahanan terkuat Li Suantong. Kompas langit yang mendalam. Su Suan, Heiau, Su Huang dan yang lainnya semuanya memperhatikan kompas hijau itu dengan penuh perhatian. Untuk berpikir Li Suantong benar-benar dipaksa untuk mengambil tindakan seperti itu. Setelah kompas hijau itu sepenuhnya terbentuk di bawah pengawasan orang banyak, kompas itu terbang dan bertabrakan dengan cahaya hitam yang jatuh dari langit. Boom! Pada saat tabrakan terjadi, sinar cahaya yang cemerlang meledak bagaikan kembang api cahaya itu mengalahkan sumber cahaya apapun yang bisa dibayangkan, dan memaksa semua orang untuk menutup mata. Bahkan setelah itu, mereka semua bisa merasakan rasa sakit yang menyengat dari balik kelopak mata mereka. Boom! Sinar cahaya cemerlang melesat, diikuti oleh badai energi spiritual yang mengubah ekspresi wajah Su Suan dan semua orang. Seolah-olah mereka telah terwujud, mendatangkan malapetaka. Gelombang kejut langsung meruntuhkan panggung pertempuran, meskipun lebarnya beberapa ribu kaki. Penghalang energi spiritual yang mengelilingi panggung langsung terkoyak, berderit saat bergerak. Kekuatan destruktif dari tabrakan tersebut memaksa rasa takut ke dalam hati setiap orang. Beberapa bahkan melompat karena tabrakan itu. Bahkan tahap akhir tahap fusi surgawi akan tercabik-cabik oleh benturan seperti itu. Tornado energi spiritual di atas panggung mendatangkan malapetaka selama beberapa menit, sebelum akhirnya perlahan-lahan mulai. Saat tornado energi spiritual menghilang, semua orang mengarahkan pandangan mereka kembali ke panggung. Panggung itu sendiri sudah lenyap, hanya menyisakan beberapa kawah besar dua sosok mengjulang tinggi di atas mereka, di langit. Wajah Muchen memucat lagi saat riak energi spiritual di sekelilingnya semakin melemah. Namun, pupil hitamnya masih sangat terang. Dia menatap Li Suantong sambil tersenyum. Bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Kakak senior Li Suantong, saya kira kita dapat mengatakan bahwa saya telah mengambil langkah ketiga, apakah itu benar? Li Suantong melihat ke tangan kanannya dengan ekspresi kosong, lalu perlahan membuka telapak tangannya ke arah Muchen ada bercak darah merah tua. Dia menderita beberapa luka. Orang-orang mulai berbisik-bisik di sekitar panggung dengan keterkejutan di dalam hati mereka Muchen benar-benar berhasil melukai Li Suantong. Kamu. Kamu cukup bagus. Li Suantong berkata sambil menghela nafas, melirik pemuda yang pucat namun bermata cerah itu. Kamu memenangkan fakta tiga jurus penilaian Luo Li sangat bagus seperti biasanya. Li Suantong tersenyum ringan dengan kepribadiannya, itu di bawah martabatnya untuk mengakui fakta. Tapi jawabannya sudah jelas, terutama dengan begitu banyak orang yang melihat. Penampilan Muchen hari ini lebih dari cukup untuk mengguncang Akademi Spiritual Surga Utara. Saya tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa jika ini adalah pertarungan sungguhan, saya pasti akan kalah. Muchen mengumumkan dengan suara ringan. Bisa dikatakan bahwa dia sudah kehabisan tenaga. Dia sudah menghabiskan semua kartunya untuk menahan tiga jurus Li Suantong. Itu sebabnya kami memiliki aturan itu jika kita berdua berada di level yang sama, mungkin aku yang akan kalah. Li Suantong tersenyum, lalu menangkupkan tangannya ke arah kerumunan sambil melanjutkan, Dalam pertarungan ini, saya, Li Suantong, telah kalah. Suaranya bergema di tengah kerumunan semua orang membuka mulut mereka dengan ekspresi rumit yang tertulis di wajah mereka. Hasil ini jelas jauh di luar dugaan mereka. Siapa yang menyangka tahap awal tahap fusi surgawi bisa menang melawan Li Suantong? Luar biasa. Su Suantong tersenyum ringan saat dia membuat komentar yang relevan, lalu mulai bertepuk tangan seperti giyok rampingnya suara tajam bergema di seluruh arena. Tepuk. Bertepuk tangan. Suara tepuk tangan satu orang berubah menjadi gemuruh yang menggelegar, sampai bergemuruh di atas panggung pertempuran roh dengan intensitas yang menghancurkan bumi orang bahkan bisa mendengarnya di luar arena. Bahkan orang yang berpikiran paling sempit pun akan menghela nafas dalam kekaguman atas hasil pertempuran ini. Di suatu tempat di antara kursi penonton, wajah Yang Hong pucat dia mengepalkan tinjunya sampai gemetar. Ketakutan yang terkubur jauh di dalam hatinya perlahan mulai menyebar. Mu Chen saat ini telah melampaui dirinya. Dia merasa tidak berdaya. Dia menatap wajah pucat pemuda itu dan merasa tak berdaya mungkin hanya Jisuan yang bisa menekannya. Mu Kui dan Bing Qing juga menghela nafas, tapi ada juga kekaguman dalam desahan itu bahkan Mu Kui, yang gemar berkelahi, tidak berniat melawan Mu Chen. Dia tahu dari melihat ketiga gerakan itu bahwa dia tidak akan bisa mengambil satu pun dari mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Su Qing Qing berubah tidak teratur. Dia membungku ke belakang dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya. Ketakutan muncul di matanya. Mu Chen, yang masih berada di atas langit, hanya merasakan kelelahan saat mendengar tepuk tang dia sedikit gemetar, lalu pingsan dan jatuh dari langit. Swosh. Bayangan seorang wanita cantik melintas di antara para penonton dengan menggerakkan pinggangnya yang ramping, dia mengulurkan tangan giyoknya dan melingkarkannya di pinggang Mu Chen. Dia mengenakan gaun hitam. Itu adalah Lu Oli. Dia memeluk Mu Chen dan menatap wajahnya yang tampan namun puca gelombang sakit hati membanjiri dirinya. Dia dengan dingin memelototi Li Suantong dengan bola mata seperti kaca. Aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Li Suantong tersenyum pahit dan mengangka. Namun, Lu Oli sudah selesai memperhatikannya. Dia dengan erat memegang Mu Chen saat dia berubah menjadi seberkas cahaya. Di bawah banyak pasang mata yang terkejut, dia melesat keluar dari arena panggung pertempuran roh dan terbang menjauh. Terima kasih telah menonton!